Halo 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 suara aman? Halo guys 音声入力 バハサインドネシア ニョマンサブロさんありがとうございます 今週も無事金曜日がやってまいりました 音映像OKです みんなで楽しい時をシェアしましょう ありがとうございます このニョマンサブロさんのコメントが全て物語ってますね ありがとうございます その通りです 僕も楽しい時間をシェアしていきたいと思います こんにちは 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 最後に来年9時 夜9時 夜11時 夜11時 現在 ライフスリーミング Hiroaki Kato 前に 私たちのコメントをシェアしてみよう 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 や 私たちのコメントは 私たちのコメントをシェアしてみよう 友達もシェアしてみよう おすすみたちのコメントをシェアしてみよう Oh my God, Hero Streaming, live streaming dari Jakarta, yes, dan juga ke Facebook. Oke siap, terima kasih. Sudah di-share nggak ya, sudah di-share nggak ya. Bentar ya teman-teman ya. Kalau boleh tolong bantu share juga URL ini, link ini ke orang-orang. Oke, sudah. Terima kasih banyak. Halo, Tsepe Lior, Mr. Hunter, Dio Wimatitsuya Kumbawa. One time, Arigato. Rian Faflevi. Halo Kak Bandung hadir, terima kasih banyak dari Bandung. Enrico Wicak sana selamat malam. Muhammad Rindi. Rindi. Anakura serban terima kasih banyak. Arigato. Arigato banyak. Shiat kakko ii,似合う,素敵 desu. Terima kasih ini dari Bonoro. Hari ini powered by Monoro. Terima kasih banyak Bonoro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sanagi Live Singing. ah minggu kemarin udah nih live Aris Adrian Dinata Yudha Restu Aci terima kasih Ahmad Hidayat Surabaya hadir terima kasih adikato Bang Kato I'm back terima kasih Aris Adrian Dinata adikato welcome back long time no see timah malam ini apa bang nanti ya nanti aku tampilin disini nanti ya bang bikin cover melukis senja tahun cepetan bulidoremi kalau beliau pengen kerja sama mamaku ayo tapi kalau untuk versi hero kontenku yang di youtube aku fokus ke lagu-lagu 90an dan 2000an awal sujanamni sugendalu sekin celacap oh dari celacap terima kasih imam adikato video video oh so misal oh so something was BACK Kem 動画 I'll not work from home 50% show you what I'll write Asami cantik Terima kasih ya Teman-teman disini ada Orang Jepang yang bisa berbahasa Indonesia Namanya Asami Beauty Beauty Youtuber Jadi dia itu bahas Tentang kecantikan Makeup Pijat muka Seperti biasa sebelum mulai Selalu sediakan teh tonchi Tika Ayu, selamat malam Donnie, abu saya yang hadir, terima kasih Ganing ye teh, mantap Thank you, Toku Jadi pengen tonchi Gimana syuting kemarin, syuting filmnya Aku mau bahas itu Tonchi hitosuji Iya Tonchiはうまいですね おいしいですね Tonchiの今日は Green teaを飲んでるんですけど Tonchiのね Tonchiのね Harinya aku minum tonchi green tea Rasa green tea Akiko-san Malam Hiro-san Gimana Cirebon? Makan apa nih? Sekarang Sekarang sebenarnya dari Jakarta Jadi kemarin sempat ke Cirebon Untuk syuting Makanya nasi kotak sih Karena gak bisa kemana-mana Saya gak bisa keluar dari Hotel Gak boleh Gak boleh Nanti aku Nanti aku Ini ya Jelasin disini Siap semua bikin Bikin seru Siap semua bikin seru Oke Mari kita Seru-seruan ya Di chat ya Kita ngobrol disini Berarti Datebayo apa sih? Datebayo itu gak ada artinya Shooting film apa? Wah Belum boleh sebutin Pokoknya film aja Film Ini gara-gara film Ini gara-gara kebutuhan film Aku potong rambut Oh Farah Arigato Malam Hiro-san Aku sedang drop Nande-nande Sinusitisku Kambu Sesak dada Jadi bakalan cuma simak-simak Waduh Oke 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 Sip-sip Terima kasih ya Udah mampir ya Semoga lekas sembuh Cepat sembuh ya Farah Jangan kesehatan Gimana pengenaman Ini kota Cirebon? Oke oke Sejanaan beritar ya Jogja hujan terus bangkato Oh Jogja Hujan terus ya Obik tubiki Emang itu batik Bonolo Baru tahu aku Ya ini Bonolo Ada loonya kan disini Gimana pas udah main filmnya Nah oke Ayu Vina Arigato Kristiawa Abed Aku belum boleh disebutin Maaf ya Topik harinya apa Hirosa Nanti aku Dea Nanti aku Tampilin disini Bentar ya Lagu Lashinong Seven Udah ada yang ke bahasa Jepan Belum Bang Hiro Lagu Lashinong Seven Jadikanlah aku pacarmu Silahkan Menikmati Cover lagu Dandut Mungkin ya Kapan-kapan ya Teri Hartono Thank you Mungkin Didi Kempot kali ya Mungkin ya Film Indo Film Indo Film Indo Bahasa mantan ga nih Itu lewa hati Tunggu kemarin Mijikai no Mijikai no Mijikai no Mijikai no Ya masa malam tahun baru Kemana ada acara Di Jakarta dong Kan ga boleh kemana-mana Inong Rabit Kan kemarin kan Ada kan pengumuman dari Pak Anies Dan Pak Jokowi juga Wiktubiki main ke Jogja Bang Tugunya sudah di Nombolas Ya aku udah liat fotonya Bagus ya Arena masih sama Moka Iya dong Hari ini Arena tidak ada disini Karena Dia lagi Tampil di acara Kaskus Sama Moka Bentrok hari ini Jadi Teman-teman yang pengen Nonton Moka Silahkan buka Tapi jangan tutup juga Youtube ini ya Oke Tapi wajib swap Yes Aku setiap minggu Minggu swap PCR malah Karena kebutuhan Shooting film Film harap tenang ada ujian Ingat dong Itu kan Itu kan Jadi kesempatan Aku masuk ke dunia entertainment Itu Masih Iva Isfansha Yes Pasti ingat Di Jogja juga nih Rivian Putra Yusaha ketagihan Main ski Di Sapporo Ada rekomendasi kota lain Di Jepan buat main ski Nakano Nakano sangat terkenal Tempat ski Raffly Rambut barunya Ada tuh Ada tuh Lagu Dandut Lagu-lagu yang ingin Di cover Baru Covernya udah Berapa Lagunya Kalau untuk versi hero Udah ada 4 lagu Satu bulan Satu lagu Sujana Amri Hai Asami Kombawa Yes Film layar lebar Atau kayak web series Film Layar lebar Des Main kesini Kalau covid Des Biasanya penutup ya Mahendra Aku nyanyinya Halo semuanya Rhea Arincha 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 Bataone Sensei Atau... Yoko Belajar Bahasa Tetap belajar Dengan kamu sini Sekarang udah ada versi 1.5 Aku belum sempat beli nih Kamus kecil Indonesia Jepang Ini dari Sasaki-san Kapan ku baru lagi bang? Aan kunayafi Anyway Aku balik lagi ya topiknya Balik lagi topiknya Jadi tanggal eh tanggal berapa kemarin? Tanggal 12 ya Kalau gak salah ya Tanggal 12 Dan Aku berangkat ke Cirebon Untuk syuting film Dan filmnya bakal Ditayang di Indonesia Di seluruh bioskop Karena ini film Layar lebar Bukan webseries Tapi belum benar film Jadi ini pertama kali aku Main film panjang Ya Film pendek Saya pernah main Seperti Ada yang disebut tadi Disitu Judulnya Harap tenang Ada ujian Di tahun 2006 Dan Itu Sempat Pernah Eh sempat dapat Piala The best short film Indonesia Waktu itu Di FFI 2006 Dan Filmku Sudah ditayan Di Jepang juga Di beberapa bioskop Waktu itu Shot filmnya Dan Kali ini Aku main film Panjang pertama Di Indonesia Dan Aku lagi syuting sama teman-teman Di Cirebon Tapi ini Sementara aku balik ke Jakarta Karena ada beberapa kerjaan Yang aku harus kerjain disini Jadi aku balik ke Jakarta Nanti Lusa Tanggal 20 Aku berangkat lagi ke Cirebon Untuk syuting lagi Yah Pengalaman yang seru banget sih Kemarin Main film Memang main film itu Sebenarnya susah Dan Persiapannya Harus matang banget Dan lama Prosesnya Dan Acting itu memang susah ya guys Acting itu memang susah Dan Ada banyak tantangan-tantangan Yang aku harus lewati Tapi Berkat Berkat Pemain-pemain Aktor-aktres Yang main di film ini Sangat berbakat Dan saling membantu Jadi Syutingnya memang seru Banget Dan pengalaman Yang sangat menarik Dan seru bagiku Semoga hasilnya bagus ya Semoga hasilnya memuaskan Sampai Sampai Ada syuting Kemarin di Cirebon Aku udah Melakukan Yang terbaik lah Udah dedikasi yang terbaik Sampai potong rambut ke gini Aku panjangin 10 tahun 15 tahun lah Aku panjangin 15 tahun Rambutnya sampai segini ya Kemarin Tapi aku potong rambut Demi film ini Jadi Aku melakukan hal yang terbaik Dan Semoga Hasilnya memuaskan Dan belum selesai syutingnya Jadi Tanggal 20 Berangkat lagi ke Cirebon Terima kasih Terima kasih Mukanya Mukanya gak cocok buat Dilan ini Hahahaha Ya tadi filmnya Nyanyi soundtrack gak Enggak sih Enggak Syutingnya Cirebon doang Ya jadi seru banget sih Jadi Aku share Pengalaman disini ya Shooting film kemarin itu Sangat ketat protokol Covid-19 nya Jadi Sebelum berangkat ke Cirebon Kita semua Test rapid Swap Dan PCR test juga Jadi Kita lengkap sih Istilahnya lengkap Semuanya Ikut Test lengkap Dari Rumah sakit Dari klinik ya Dan Kita semua negatif Dan akhirnya bisa berangkat ke Cirebon Dan setelah Nyampe di Cirebon Kita menginap di hotel Tapi Staff Aktor Aktres Semuanya gak boleh keluar dari hotel Cuma beberapa staff doang sih Yang untuk belanja Kebutuhannya Dan kita itu Gak boleh keluar dari hotel Gak boleh menerima tamu Dari luar hotel Karena Takutnya Kalau satu orang pun Ada yang kena Berarti kita harus stop semua Proses syuting kan Jadi gak boleh ada seperti itu Supaya hal-hal yang tidak Kita inginkan Jangan sampai terjadi Kita gak boleh keluar dari hotel Dan di lokasi syuting juga Kita wajib pakai masker Tentu saja Ada yang pakai face mask juga Face shield ya Namanya ya Dan Kita harus cuci tangan Lebih dari 20 detik Dan untuk masuk ke ruangan Kita harus sanitize Alkohol Sanitize ya Tangan Dan Dan Makanya juga kita pisah-pisah Tempatnya Ya pokoknya ketat banget lah Untuk syuting Jadi semoga Lancar Karena Tokoh-tokoh utama Yang pemain tokoh-tokoh utama Itu hampir sebulan lebih Mereka menginap di Cirebon Untuk syuting terus Sampai selesai Kayak aku yang Cuma beberapa sindoan di film Itu bisa bolak-balik Jadi tiga hari di Cirebon Balik lagi ke Jakarta Empat hari di Cirebon Balik lagi ke Jakarta gitu Jadi sebenernya kita yang harus hati-hati Seperti kita Seperti aku yang bolak-balik Mungkin harus hati-hati Jangan sampai Aku kena covid Sampai selesai shooting film Gitu aja sih Terima kasih Ya gak bisa masuk ke lokasi film Inong Gak bisa Gak bisa karena ada protokol Dia orang-orang yang Tidak ini Bersangkutan Tidak boleh masuk Keep Healthy Hero Terima kasih Muntaziro Terima kasih Ya maaf ya teman-teman yang gak boleh lihat Tempat syutingnya Amin semoga-semoga lancar Terima kasih Ya Cirebon Ya Cirebon terkenal makanan dari udang Tapi kita gak boleh keluar dari hotel Dan makanan juga udah disiapin Memang hotelnya Jadi kita gak bisa request apa-apa Jadi sama sekali aku gak bisa menikmati Cirebon Tapi yang seru Jaga kesehatan Jadi teman-temannya juga jaga kesehatan ya Semuanya ya Dilan made in Japan Ayu Vina Megapuspa Widayasti Halo apa kabar Baik 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 sekali Bentar 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 Gini ya Dukai 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 Model potongan rambutnya keren Terima kasih Kelihatan segar Yes segar Semoga Hiroshan bisa jadi aktor terbaik di Indonesia Dan bisa mengalahkan Reza Rahad Waduh Amin 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 Berat banget itu Berat ya Berat banget Berat banget tapi amin lah Thank you thank you Bentar 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 Posisinya Wish Eto Hiro-san, apa makanan kesukaanmu? Silahkan nonton musik video lagu berjudul Beda Selera dari Hiro-wagikato Disitu aku sebutin semua makanan Indonesia yang aku suka Ceras makanan cermuan empal gentong Oh iya iya, sejana amri, terima kasih Gali, Hiro-san imadais kesanyiho nyirno Sudah ya Daisuki lagi di Jepan, Deo Udah pernah ke tempat sejarahnya, belum pernah masuk ke keratonya Pernah dong, di Jogja Gue gak ada, Hiro-san banyak upload videonya Iya, rasanya boleh tau gak, genre filmnya apa Genre juga belum boleh disebutin, maaf ya Itu ada di kontrak soalnya, aku gak boleh disebutinnya Kampusamu Gengkidesuka Oh, pihaca harikato Pihaca, halo, Gengkideo Kumpama Hiro-san Ananina, arigato Daisuke katanya mau syuting sama seseorang Yes Seseorang yang kalian suka banget Daisuke mau syuting sama seseorang yang bisa dibilang paling terkenal di Indonesia Orang Jepang yang paling terkenal di Indonesia Salah satunya Salah satu orang Jepang yang paling terkenal di Indonesia Dia mau wawancara Tunggu konten gitu ya, guys Bang, belajar bahasa Jepang susah gak sih untuk kita-kita ini Kamu mudah-mudah kali-kali Indonesia ini ya Tergantung passion ya Tergantung passion ya Kalau untuk belajar bahasa asing Itu pasti susah Pasti susah Yang kibishi So, nanti siyo Film horror favorit Aku gak suka horror Bukan yang gak suka sih Gak berani nonton horornya Akira Iris Adrian Dinata Kok kamu tahu nama papaku? Imada himetsu 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 Karena Paling trener di Indo Ya, cuma Hiroki katolah yang ganteng itu Inong Luar biasa Kamu dulu luar biasa Luar biasa Asik-asik Makasih, Inong Yosja Oke, udah Hampir jam setengah sepuluh Jadi Coba Hari ini Live streaming ini Hiro streaming Powered by Bonolo.id Ya, Bonolo adalah Sebuah Brand Batik Baju Batik Dan Akhir-akhir ini aku sering pakai juga Untuk tampil Dimanapun ya Video Kadang-kadang Yang paling Bisa kalian lihat Yang aku pakai Bonolo itu Di dalam video Benci untuk mencinta Dari Naif versi Jepang Disitu aku pakai Kemeja Bonolo Dan hari ini aku Pakai kemeja Bonolo juga Ya, silahkan lihat Inilah Bonolo Terima kasih Bonolo Ini Instagramnya Bonolo Dan Tentu saja Ada banyak fans Baju Bonolo ini Dan desainnya Keren-keren Dan simple Stylish Batik Dan tenun That suit you At work And anything After See correction On your website Jadi www.bonolo.id Disitu ada Websitenya Dan tentu saja Ada bonolo.id Instagramnya gini Dan banyak foto-foto keren Dan desain-desain yang keren Jadi mulai dari Apa namanya ya Batik-batik yang tradisional Sampai batik casual Juga ada Dan Bagian Kanan Bawa Eh bagian kanan Bawa Disitu ada Produk baru Dari Bonolo.id Dan kayak gini juga ada Jadi ada unsur batiknya Di tengah Di bagian dada Tapi Selain itu Kemeja biasa Tapi itu yang jadi Stylish Jadi one point Batik Jadi ini Batiknya bukan Keseluruh Bahan Tapi di one point Ini aku Aku suka banget sih Desain-desain kayak gini Dan Kalian juga Kalau Mau pakai Sehari-hari juga Bisa ya Kayak gini Jadi silahkan cek aja Sekali lagi Bonolo.id Dan semoga kalian Suka Dan harganya mulai Dari Ya sekitar 300 ribu Atau 400 ribuan Ke atas lah ya Jadi silahkan Kalian Cek Hai Oke Keren batiknya Hirosang Keren bajunya Thank you Thank you Pakai baju Berarti kayak Mau fashion aja Bang Aku mau denger Benci untuk mencinta Malam ini Yes please Oh iya Aku yang nyanyi ya Aku suka banget Lagu Benci untuk mencinta Oh terima kasih Silahkan menikmati Versi Jepannya Aku mau selesu Suamiku beli Ah Bonolo Biar kerenjuk Oke oke Inong Thank you Ini gak nyanyi kah Biasanya Untuk penutup ya Selalu Dipenutup Nyanyinya Nah bisa di kakek rejen Jadi pengen Beli Bonolo Oke kakak Cover lagu Niji Masaki Sudah versi Indonesia Dong Oh Yang Yang drymon Itu ya Kalau sekarang Bahasa Indonesia Keren banget Udah kayak native Kampikiris Arigatou Malas Vanya Arigatou Dan nonton lagunya Film Jadual Beauty Obali Belum Belum Hirosensinya Mulai muncul lagi Nah Tahun depan 2021 Dablusatou Eeeh Iwaki Kampikirisimu Yaa Asakini Unutuk penutup ya Sampai jumpa. Dan untuk baju bono hari ini, itu motif batiknya namanya parang. Parang melambangkan kesinambungan. Kan aku udah bilang, Iris tadi kamu gak ada ya? Kak Bebek, Arina itu lagi tampil di kaskus ama moka. Jamnya bentrok. Mereka lagi main di kaskus. Dan itu ada di Instagram atau Youtube ya? Lupa. Yes. Dan batikian hari ini aku pake namanya Ruda. Ruda. Bajunya masuk kategori Bono Smart Shirt di Bonolo. Jadi ini adalah kombinasi kemeja dengan aksen batik di dalamnya. Gitu. Yes. Semoga kalian suka ya. Ini kangen rambut panjangnya sih. Yes. Aku juga kangen. Yes. Oh, matahal kairin ya? Kusiasa. Gamat ya, Shigoto. Berita pembunuhan di Jepan yang di-share ke Twitter itu... Gak tau, gak tau. Ada kecek ya. Zainal. Wah, rambutnya lebih fresh. Yes. Kebutuhan film. Oke. Jadi aku pengen... Ini hari ini temanya adalah... Eh, terima kasih ya Mega Puspa. Aku pengen nanya ke kalian semua nih hari ini nih. Temanya gak berat sih. Sebenernya apa sih image batik buat kalian? Kalau batik shirt. Kemeja batik. Kaus batik. Itu image kalian. Image kalian orang Indonesia. Kalau orang Jepang, boleh juga sih jawab kalau mau. Cuma aku pengen tau pendapat kalian, teman-teman Indonesia. Sebenernya apa sih image batik buat kalian? Apakah masih ada image kuno? Atau apakah kalian punya image yang keren? Fashionable? Atau gimana? Gitu. Gue pengen tau. Sedih banget sih potong rambut. Tapi ya. Apa boleh buat? Untuk new hero. Bangga dan unik. Batik adalah bangga dan unik. Gak tau sumpah dah. Halo kak, halo gak tau sumpah dah. Buat kita image-nya kayak mau ke acara resmi. Ah, so dan ya. Pacara resmi. Wow, ini kamu cinta ini. Apa nih? You, jawab. Yes, Wijaya. Image-nya special Indonesia. Unik. So dan ya. So dan ya. Aku sangat suka batik. Soalnya dia itu serba guna. Formal bisa, informal bisa. So dan ya. Waktu awal kuliah ada dosen yang suka kalau mahasiswanya pakai batik. Jadi aku pakai batik terus sampai setiap hari. Eeeh, ini dia. Kaku ini. Semi-casual dan formal. Berarti bisa semi-casual dan bisa formal juga maksudnya ya. Fikai-ao. Fikai-ao. Ini. Biru. Dalam. Sejauh ini ada kombinasi batik dan kimono yukata gak bang kato? Eh, malah kamu nanya. Ada dong. Kadang-kadang aku pakai batik kimononya. Eh, batik yukatanya. Sujana Amri. Di balik setiap motif batik ada cerita dan makna. Batik buat kondangan dipakai setiap hari kamis di kantor. Oh, bukannya hari Jumat ya? Udah ganti ya? Bukannya hari Jumat ya hari batik gitu. Volander. Di Jepang ada baju motif milik batik kato-san. Ada-ada. Batik adalah identitas dari sebuah tempat dengan banyak filosofi yang terkandung di dalamnya. Satu corak bisa menggambarkan beragam kisah dan kebanggaan. Yes, betul sekali. Sudah ya, kakoy ya, ne. Kalau aku sendiri tergantung model bajunya dan warnanya. Hmm, narokotone. Batik itu seni dan melambangkan keunikan dan karakteristik suatu bangsa. Bangga dong produksi senit. Ya, so, da, ne. Teman lokal. Bangga, da, ne. Saya sekian belakang kutu. Ini nonton-nonton, kalau daerah no soco-mitai. Socio, ne. Bah, baju formal di meji, da, ne. Asami-san, ne. Dan motifnya berbagai macam. Jadi, mewakilkan daerahnya. Hmm, Jakarta lah BSBB tidak, kak. Baca berita. BSBB. Iya, emang. Sejak kemarin. Sampai sekarang. Ini bukan image. Balik itu tradisi Indonesia. Tapi bagus apapun. Artinya aku suka membuat yukata batik. Jadi ini seperti ambasador Indonesia. Antara Indonesia dan Jepang ya maksudnya ya. Luar biasa. Sebenarnya ini lagi banget. Di sini. Di sini gak tau sumpah dah. Gak tau sumpah dah. Kenapa? Kamu gak tau tema hari ini. Gak tau sumpah dah. Bercanda ya. Pernah belajar setiara batik Bang Hirosan? Yap, pernah belajar di UGM. Dan pernah belajar tentang motif. Denah Intoh. Oh, oh, oh. Oh, ay, o' i hata. Oh, 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 ay, ay, ay. Eh, oh, oh, ay, ay, ay. Eh, to, oh, 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 ay. Ah, kalau belajar cuma sandwich,ruktur soitde. Anika senang dipah. Diat, Accept. 8 Sumpah. Pernah belajir Ph 不要 encore yukata mosimutif batik hope to buniah. Ay, oh, so. Ay, oh, 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 oh. Anika motorsumawing, expectation, ay, oh. Anika motorber kör bare of yukata ngayu ka item ini. Bино expectingugo Ariacang Marine mouti as- warisi lagi nanti kami akan kehilangan ciri khas bangsa udah, image batik menurutku image fashionnya tentang batik kenapa sih kamu nulisnya kayak image fashionnya menurutku apa batik khusus pacaran ada batik khusus pacaran emang ada karena aku gak tau ya kan ada tulisannya disini indonesia hamatiki kage batik sugu suge de shikam koda mina普通 ni kited ii na tomo imas ah soですね jadi alasan kenapa hitomi san sendiri mulai cinta indonesia itu gara-gara batik karena bagus dan merasa bagus karena orang indonesia bisa pakai batik dengan sehari-hari kalau kimono yukata kan sekarang jarang ya orang jepang yang pakai untuk sehari-hari viki januar terima kasih pakai batik bikin bangga dan mewakili jati diri sebagai warga indonesia hmm so dan ya ini ya image batik artinya itu nilai seni tinggi dan sangat menghargai hasil lokal batik itu identitas coraknya sesuai dimana akan dipakai banyak afli batik rata-rata rasa bangga begitu juga batik hawai oh batik hawai ini batik kumita inanua seperti batik itu ada di okinawa juga sih sebenarnya sih maaf terlalu setengah jam oke batiknya bagus terima kasih raterina ini tadi bonolo ya hari ini powered by bonolo batik adalah kunci keren asik asik viki batik tiap daerah punya corak masing-masing batik kalimantan batik kalimantan coba bang oke 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 batik kalimantan aku punya gak ya batik kalimantan kayaknya punya satu pernah beli di banjarmasin kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga raja-raja indonesia zaman dulu nah awalnya batik dikerjakan hanya terbatas dalam keraton saja dan hasilnya untuk pakaian raja dan keluarga serta para pengikutnya yes 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 senenya batik sering diklaim dari malaysia soalnya mau nasi goreng juga tema yang bagus terima kasih ikbal po kalau ikbal po juga punya pendapat silahkan ya menurut aku ada termasuk yang dipakai bang hero juga biasa dipakai pacaran di saat malam minggu minggu nanya ke aku gak tau aku sendiri belum punya sih batik khusus buat pacaran ada gak yang punya teman-teman di dalam teman-teman yang tadi cat ini ada yang punya batik khusus buat pacaran gak katanya akan seofficial punya om giro om hero ya tapi kata masih ada yang nilai batik kuno padahal batik sekarang udah transi oh iya iya sih om hero coba cari tau tentang batik gayo aceh dan om batiknya bagus banget aceh aku punya satu aku pernah beli aku pernah dikasih sahabatku dari aceh batik aceh pintu parang kan motifnya bahan lancar banget pas Indonesia terima kasih totor belajar 15 tahun lebih kayaknya rambut ke hero udah ganti dah betul karena film main film aku potong rambut trendy batik megamendum bagus kak kayak motif akatsuki megamendum banyak banget aku punya batik aku suka liat batik yang warna tidak mencor oke cobain batik lampung ah lampung wah mutinanya ngertapa ngomongin tentang batik batik megamendum cirebon jadi referensi buat motif baju akatsuki iya iya betul rendang rendang aja ada yang klaim paling hal asli Indonesia oh dari Malaysia ya iya dia udah potong rambut yes atau ada yang buat pacaran hihosan hihosan pernah ketemu sama jenom nyihongko mantap pernah tapi di acara bareng kimono yukata batik megamendung hihosan juga keren banget nanti beli wah terima kasih yukata batik megamendung ya aku juga suka banget itu waktu aku pakai waktu nikahan kak suka rendang gak suka banget lagi di cirebon gak di Jakarta ini lagi di Jakarta eh atau akikosan lagi di cirebon apa gimana bila tapi sayangnya batiknya sobek gara-gara dirobegi sama ponakan aduh kalau sama bonolog menjual batik untuk pria ya ada untuk wanita juga kah silahkan coba kamu buka website www.bonolog.id ada kok untuk perempuan batik bantun udah tau belum kak oh gak tau gimana gimana motifnya kayak gimana kak kolop sama kak jelompolin dong nih honggo mantapu mau banget kalau beliau mau kalau aku bilang juga ya paling dicuekin lah aku siapa gitu dibanding dia batik menurutku adalah image dari indonesia karena di seluruh pulau di indonesia memiliki corak dan seni batik betul walaupun memiliki corak dan seni berbeda akan tetapi tetap disebut batik hmm ini dimasnya mungkin maksudnya batik biar seneng yang dilihat dilihat calon mertua baju batik adanya batik seragam sekolah hmm berasa lebih keren gitu kalau lagi pakai batik hmm nah dhafagifari akmal halo aku gak pernah aku gak pernah beli batik sekalinya beli mah seragam sekolah yang dipakai hari rabu dan kamis hahaha one time nanti aja ya image batik identitas bangsa indonesia sebuah karismatik seni budaya kita khususnya asia tenggara hmm apa yang bikin jatuh cinta dengan harina muka waduh silahkan lihat video promosi nada sosok disitu aku ceritain semuanya koleksi batiknya udah dari mana aja hirosan wah banyak banget batik banyak banget berbagai dari berbagai tempat ya tapi paling banyak megamendung kayaknya aku punya lebih dari 30 itu pun aku udah kasih banyak temanku ke temanku itu aja masih ada 30 lebih harusnya gak buat fan meeting lagi kah wah kemarin sempat bikin sih online kapan ya itu ya beberapa bulan yang lalu mungkin 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 ya seloka gak akan dicuekin tapi kalau aku kirim DM juga ya terlalu banyak DM yang masuk ya gak dibaca lah nanti kita spam di DM dia jangan lah jangan-jangan aku maaf apa tuh tapi menurut saya adalah pemain Dimas akan tetapi menurut saya dalam pemakaian batik cuma hanya dalam kegiatan tertentu contoh kekonangan pasti pake batik ya hari bola nasional ya langsung gratis songkir gak gak kan sama-sama influencer ntar disalami biar bisa kolam aku gak begitu suka sih di panggung influencer aku pengen jadi artis aku pengen jadi seniman tapi kalau aku punya influence yang bisa kasih dampak positif ke masyarakat atau ke Indonesia atau ke Jepang senang juga sih om hero punya batik peneset apa sih maaf halo om hero halo five five full kolektor batik kolektor batik jangan lupa minum om yap ini ya tonci ya terima kasih tonci ya itu nyanyi dong kak kan aku udah bilen di penutup ya gak tau sumpah dah enakan rambut panjang apa pendek kalau untuk ramas suka pendek gampang bisa hemat ini ya shampoo nya tapi secara style mungkin lebih suka yang panjang bimo sorry lagi kita bahas tentang batik jadi nanti aja itu ya kalau mau tau image batik buka google image terus ketik batik nah itulah image batik bercanda iya iya bener oh my god muhammad rindi kamu nanya apa tiga setengah tahun iya sang kapan potong rambutnya aku kaget kresna kamu kemana aja tiga minggu yang lalu ada vlognya kok hari ha potong rambut baju batik khusus pacaran biar dikenang sama anak cucu nanti makanya ada batik khusus pacaran heee sebagai seorang sejarawan aku mau beritahu perkembangan batik di Indonesia boleh aku jelasin menurutku gak boleh boleh dong boleh dong artis seniman setuju seniman yang utama katosan terima kasih piah artis yang menginspirasi Ariato itu aku barusan baca kan Rian ya kan jangan sedih karena ini kita lagi bahas batik aku sengaja skip beberapa pertanyaannya gak ada kaitan sama batik kakak hero coba pake batik papua batik cenderawasi wah ore oh okairi ya salah tadaima okairi okairi tuh aku iya iya mau masuk gak aku yang ngomong tadaima ya iya karena hari ini dia ini ya tadi udah ada yang nonton gak sih gak mungkin ya nonton kalau misalnya nonton hero kato berarti gak nonton harina aku udah bilang sih kamu itu lagi main di khusus gitu jadi mungkin ada yang nonton juga kali ya okairi mbak salah maaf ya kebalik hai tadaima bye bye kak bebek akhirnya kak bebek is back kak bebek soalnya bikin aku ngerasa lebih baik dia lagi sakit si farah itu halo kakarina halo kakak okairi vicky ntar ya aku nanti baca itu yey kakak bebek bebek nanti baca itu kakak oh my god oh my god nah mau pukul lagi oh my god aduh rame rame jadi kan-chi yaan yaan nangu ini yaan 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 kakariya nah alihya kakariya si katakan dia bu yaan ayah Terima kasih telah menonton! Nah, batik sendiri ini erat sama kerajaan Majapahit di mana pakaian wajib kerajaan dan militernya tentara. Lalu, meluasnya batik itu juga terpengaruh karena perkembangan Islam di Indonesia, terutama di kerajaan Mataram di mana rajanya nyuruh buat sekolah keseniam buat mengikat hati rakyat Nusantara. Oke, oke, oke. Rau-rabu desu ne. Iya, maka onakan jisai semua. Kamu ka selalu imut, suka deh suaranya. First last-nya bilang gini, Pangino jangan ibu. Harusnya nenek Arina. Yang apa itu? First last namanya. Ini lagi nunggu, lagi nunggu ini komen dari, apa namanya, Vicky Januar untuk sambungannya. Terima kasih telah menikmati. Okaari naasai, bebek koneesan no koyak kikade yukatta. Yoko nemre so, Nyomasabura-san. Jadi, welcome back. Selamat datang. Senang bisa dengar suara bebek. Bisa tidur nyanya-nyanya katanya. Arah, sukaratamah. Ada. Di awal abad 20, batik yang terkenal itu batik tulis. Yang bikinnya pakai canting gitu. Terus pas peran dunia pertama, berakhir tepatnya tahun 1920, ada metode baru untuk membuat batik yaitu batik cap. batik lapola udah coba belum kahiro. Ada satu. Ada satu. Batik lapola. Inter Milano. Aku dikasih itu dari fans. Oh iya, jadi Kak Arina namanya Arina Kato ya. Bebas sih, kita itu nggak... Ya kalau mau bisa. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Paling favorit baju batiknya motif apa? Mega Mendung sih aku. Paling banyaknya batik Mega Mendung. Ngaro hodone. Vicky Arigato. Atas penjelasannya. Tentang batik. Tentang batik. Ya laptopku kok robot sih sekarang. Wah, aku jadi belajar batik selama ini kurang tahu sejarahnya. Wah, jadi terima kasih. Dibilang terima kasih ya ke Vicky Januar ya Ayu Vina. Batik pelumpungan Kak. Kas salah tiga bagus. Oh iya, coba aku cari ya. Pelumpungan. Pelumpungan. Batik. Pelumpungan. Dijisa batik. Bukanku ini? Bukanku ini? Bukanku ini? Bukanku ini? Ngebuat lagu lagi kah? Pasti buat 2021 pasti ada album baru Tunggu ya Gantengah rambut panjang tau? Ya aku juga tau Inong Aku juga tau rambut panjang itu lebih keren daripada ini Tapi ini kebutuhan film Kak Hiro coba cover lagu Jepang ke Bahasa Indonesia Soalnya lagu Jepang itu bagus-bagus Coba kamu dengar Nada Soso dan Kanade yang Aku dan Arina Translate Please Semoga ilmu yang kedapat disini gak cepet Lupa Soalnya aku pun lupa Semoga sukses selalu Hiro Terimakasih duduk ke Zulkifli Terimakasih ya Mas Vicky katanya Ada Batik Sumatera Utara gak? Gatau Enggak ya? Kak Kak Kala Batik sama Crazy Rich Surabaya Wow Ya kita lihat Mas Kato berubah jadi Gordon Hah? Gordon Gordon itu emas ya? Berarti di video klip Iya Eh tapi Tapi Gordon kayaknya G-O-R-D-E-N Ini Gordon Aku jadi Gordon Apa maksudnya? Pulumpungan Pulumpungan Bukannya laki-laki dan Pulumpungan Eh Wih dicariin dong Bu Arina Eh Bu Arina lagi Kok aku yang kesel sih? Ya gak apa-apa lah udah tua juga Ah ditunggu album barunya Terima kasih Piacan Ngomongin Batik Padahal kota asal mamaku Pekalongan Ya Pekalongan sangat terkenal ya Sebagai kota batik Tapi di keluarga ku Seniman batik berakhir di generasi mamaku Di generasi ku Enggak ada yang bisa nge batik Kanade skimah switchnya versi asli dong Ya kok jangan gitu lah Aku yang ternasih terus aku yang nyanyi Versi Indonesia nya Jangan gitu dong Bah minta tips panjangnya rambut dong Ya aku yang pengen tau itu Baru lima bulan Bahwa hanya mau potom mulu Lemah iman Ya Sabar aja sih Pasti panas dan gatel kan Ya nanggung sih ya Gak bisa ikat Gak bisa pendek gitu ya Iya bener Iya bener banget Kalau menurutku sih Batik itu bedaya warisan paling berharga Indonesia Dan terbilang susah matinya Karena setiap generasi pola dan motifnya terus berkembang Ya Tapi itu juga Asal ada yang mewariskan kan Maksudnya Generasi muda Kalau Ada gak segini Generasi Generasi muda yang bisa tulis batik itu gak begitu banyak kan sebenarnya kan Iya Perajim batik Yang bisa Bener-bener bisa tulis Pake canting Itu gak begitu banyak kan Jadi Kalau gak ada generasi berikutnya Akan hilang loh Iya Karena kata Vicky paling berharga Indonesia dan terbilang susah matinya Ya mungkin Mungkin susah matinya Sebagai warisan Maksudnya Selama Perajinya masih hidup Ya mungkin Tetap ada Cuma kalau gak bertambah Bakal Susah Hati-hati Banyak budaya Jepang juga Hilang Gara-gara gitu Ya aku gak bisa sebutin sih disini sih Lupa Gatau Budaya hilang Jadi aku juga gak tau Banyak yang hilang tapi memo Jepang Hi gak apologized Kemach Teman-teman Please Sampaikan rasa terima kasih Kepada Shoko Katagirisan dari kalian juga Karena ada seribu yang ini Aku bisa lanjutin live streamingnya Arigatou Karena Ya pake Apa namanya Wifi seperti ini juga gak gratis ya Iya kuota lumayan Kak Arina paling suka batik motif apa katanya Wow super chat Thank you Thank you ya semuanya First last Aris Shoko terima kasih Shoko terima kasih Shoko san arigatouzaimasu Tewu komento Ipai kite mas Arigatouzaimasu Itu apa namanya Kawung Kawung Gimana gimana K-A-W-U-N-G Kawung Batik ya Kayak gimana sih Oh ini Ini ada disitu kan Ini Iya kan Kawung Batik katanya Keren 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 Topiknya apa nih om Waduh Ada yang nanya juga Disini disini topiknya Ada disini Dibawah sini Dibawah sini Dibawah sini Gimana katanya Samsu Salam dari Makassar Oh iya dari Makassar Boleh sini ya Hasan Halim Hiroaki kenapa suka live streaming Ketimbang bikin vlog Karena aku bisa Komunikasi langsung Seperti ini Aku suka banget Bisa ngobrol Lewat chat Seperti ini Jadi aku bikin Live streaming Kayak gini Ya sebenernya niat Bikin vlog juga sih Kalau ada yang mau liat Aku pesimis Fatul aliansya Pratanya nikini Aku dimana Aku dimana Jepang bang Simase Kato san to Bebek keneesan Noi monee Dake Ya Mouu Jumun desu Adozaimasu Mouu Naši goreng Gaya 8 pai Gaya 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 10 pai Gaya 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 Sipuru Naši goreng Bisa 3 VN Ne Ne Kata Shoko san Chuma Maaf ya Sebelumnya itu Cuma hanya Buat Minuman Kamu dan Bebek Kakak bebek Kata dia kan Jadi aku Jadi aku bilang Jadi Kita itu Bisa beli 10 nasi goreng Aku bilang Iya nih Mister Mister Nelson Mandela Juga sangat Menyukai batik Wih Semuanya Anda Mandela Ada Di live streaming Kamu Oh Maksudnya Mandela Tuka Aku Suka Ada di live streaming Kamu Apanya Apanya Ya gak mungkin Kira Dulu Ada Donald Trump Ya Iya Donald Trump Ada ya Tapi Seengahnya Masih ada Cagar budaya Dan tiap Tahunnya Pasti ada Yang minat Join Bahkan Aku juga Masih Komunitasnya Di balai Kota Selabaya Meski Cuma Sekali Kumpul Makrim Corona Ya Indonesia Dan Minasho Shoko Sama Demashita Yo Semua Suaranya Seperti Kita ingat Dulu Pas pake Pahin Di komputer Gambar Pola Batik Waduh Kenapa Potong Rambut Hiroyuki Daisuke Waduh Hiroyuki Daisuke Kamu Kemana Tiga Minggu Yang Lalu Aku Potong Rambut Karena Aku Mau Main Film Nah Ini Artinya Apa Silahkan Tanya Ke Pak Google Google Oke Ibu Google Juga Gak Papa Google Juga Gak Apa Silahkan Pasti Ada Jawabannya Soalnya Sejuta Orang Itu Tanya Hal Yang Sama Ke Setiap Orang Jepang Eh Sama Saya Gak Saya Sudah 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 Shoko Sang Ajak Minum Apa Katanya Kalau Life Semi Kan Gak Bisa Dapat Duit Dari Iklan Vlog Bisa Dapat Dari Iklan Kan Ya Gitu Tergantung 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 Viewers Aku Gak Begitu Mementingkan Uang Dari Sini Ya Betul Perlu Uang Untuk Hidup Sangat Tapi Visi Misi Aku Untuk Bikin Live Streaming Ini Atau Dari Youtube Untuk Menghibur Kalian Semua Jadi Ya Vlog Kapan Kapan Mungkin 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 Tabi Priori Tasku Untuk Youtube Bukan Uang Nomor Satu Nice Info One Time Nice Konnichiwa Hajime Mašte Kahto San Azam Fildausi Arigatou Naš Gohreng De Kansan Si Nayde Hahahaha Ya どうしても Ne Yabai Nijijijijou No Nijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijiji Bahtne Nijijijijijijijijjijijijijijijijiji ね Streamnya malam bakit Yas locks Karena jam 8, jam 7 itu golden time ya. Prime time ya. Terlalu banyak orang terkenal untuk bikin live streaming jam 7, jam 8. Menurut aku kalau Mbak Batik lebih diminati generasi muda harus lebih banyak diadakan inovasi bukan hanya kemeja saja. Bisa mungkin dibuat motif sepatu, motif topi, dibuat alter, tas, dan lain-lain. Tapi menurutku ya Ilham Anggara. Batik itu sudah cukup teredar untuk semua unsur-unsurnya, udah batik, baju, motif-motifnya semua oke. Cuman ya masalahnya dan tantangan dan PR buat Indonesia adalah siapayan wariskan teknik bikin batik atau teknik nulis batik dengan tangan. Kalau produksi-produksinya sudah cukup banyak banget. Bahkan orang asing juga sering bikin produk pakai motif batik atau unsur batik. Karena memang keren. Tapi masalahnya, nah itu kembali lagi ke pembahasan tadi aku antara aku dan Vicky Januar tadi. Akhirnya lucu kalau pakai nada tinggi. Suka live kak, soalnya bisa interaksi langsung sama kakak sesuai tema dan ngelurur gitu. Ya aku juga sukanya gitu Ian Kawaii, betul sekali. Ya aku suka banget setting tema seperti ini dan bisa bahas sama teman-teman disini. Aku bisa belajar banyak dari sini. Maaf, maaf, kok maaf sih? Terima kasih banyak teman-teman. Mata uan kita itu rendah. Jepang nilainya besar. Maneh. Film apa kalau boleh tahu belum boleh disebutin. Maaf ya dari kontrak. Aku belum boleh disebutin. Maaf, 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 maaf. K.R.T. Harujo Nagoro, bang. Itu live streaming kok bisa muncul teksnya ketika ngomong? Munculnya otomatis satu istri di samping yang ketik. Kalau ngetik nggak mungkin, cepat banget teksnya. So, banyak yang sangka begitu ya? Banyak yang sangka begitu loh? Iya. Banyak yang sangka kamu yang ngetik di samping. Aduh, cepat banget. Bukan. Ini pakai teknik. Aku kombinasikan dengan OBS. Dengan Google Text. Google. Eh? Google Text kan ini? Ya, Google Text. Jadi bisa kombinasi. Antara dua user jadi bisa begini. Keren kan? Kalau pengen tahu lebih detail silahkan cari aja live text. Live text untuk live streaming. Di YouTube. Di situ ada banyak tutorialnya. Bisa kok kalian juga. Kalau asal bisa pakai OBS. Dan Google. Google Text itu. Nih, membership-nya aku mau mulai. Cuma kemarin aku udah nanya ke orang YouTube ya. Aku kirim email ke tim YouTube. Dan jawabannya adalah beberapa video. Ada beberapa video yang melanggar hak cipta. Jadi belum bisa dikasih membership ke channel aku katanya. Tapi aku cari-cari gak ada. Kayak gitu. Jadi aku lagi nanya lagi sih ke tim YouTube. Mana videonya ya? Aku melanggar hak cipta. Karena gak ada. Kalau aku cari-cari gak ada. Begitu. Jadi kalau setelah aku sudah mengatasi masalah itu. Aku mau mulai rencana membership. Genre juga. Belum boleh disebutin. Maaf ya. Ya jadi kita bisa sharing-sharing apa yang kakak tau. Apa yang kita tau. Terima kasih. Tapi aku akan mengatasi masalah. Pajama dan. Pajama. 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 Apapa itu apa sih Kamu tau gak sih apa-apa Jenis baju katanya Dikasih yang merah Tapi Shokosan sendiri gak cocok Pake merah jadi papiama Papiama merah itu seksi dong Tau kenapa gue guru sih? Udah tau nyugutnya guru-guru Oh iya aku mau nanya sebelumnya Oh iya Oh iya Sorry Aku sukanya sebutnya gugul Tanya ke pak gugul Gak tau Gugul-gugul Oh iya aku mau nanya sebelumnya maaf nih ya Jepang dulu kan pernah Oke Jepang bawa budaya batik Bawa budaya Indonesia lainnya gak ke Jepang Gak ada sih Tapi unsur batik itu Malah sebelum jauh Sebelum Jepang menjadi Indonesia Sudah masuk ke Jepang Lewat Okinawa Itu udah lama banget Zaman Edo itu Eh udah sejam dong Yush Arigato Minnah Terima kasih ya Terima kasih semuanya ya Sudah kumpul Malam ini Dan kita Seru Ngombrornya Aku bisa belajar banyak Tentang batik Hari ini juga Terima kasih ya Arigato Rokairo udah lama banget Nunggu live-nya Maaf telat hadir Gapapa Selamat malam Irfan Selamat malam Nunggu live-nya Nunggu live-nya Aku pengen nyanyi Buat mutertawa Hari ini Apa ya Nunggu live-nya Nunggu live-nya Nunggu live-nya Silahkan menikmati Lagu original saya Buat mutertawa Cepat ya Cepat ya Tuning dulu Okay Tiba-tiba Kau berkata Aku orang Tak berguna Kau merasa Tertinggal Kuyakin Ini Sementara Tiba-tiba Kau berkata Ku tak punya Apa-apa Hidup ini Terasa Hampah Janganlah Berpikir Begitu Mungkin Akan ada Rasa sedih Atau Mungkin Kamu Sudah Letih Janganlah Lama Disitu Tau Buka Kamu Hari-hari Ku ceria Karena Lihat kau Gembira Hari Terasa Bahagia Tawa Lepas Yang ku Dengar Dan Hari-hari Ku ceria Karena Lihat kau Gembira Hari Terasa Bahagia Karena Bisa Membuatmu Tertawa Terasa Mungkin Akan ada Rasa Sedih Atau Mungkin Kamu Sudah Letih Janganlah Lama Disitu Tau Kekamu Hidup Ini Memang Penuh Warna Takkah Ada Yang Sempurna Janganlah Engkau Raku Tau Kekamu Terluka Kekamu Hari-hari Ku ceria Karena Lihat kau Gembira Hari Terasa Bahagia Tawa Lepas Yang Ku Dengar Dan Hari-hari Ku ceria Karena Lihat kau Gembira Hari Terasa Bahagia Karena Bisa Membuatmu Tertawa Hari-hari Ku ceria Karena Lihat kau Gembira Hari Terasa Bahagia Tawa Lepas Yang Ku Dengar Hari-hari Ku Ceria Karena Lihat kau Gembira Hari Hari Terasa Bahagia Karena Bisa Membuatmu Tertawa Ternyata 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 Ini selamat menikmati 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 selamat menikmati